Kasus kecelakaian mahasiswa, UI yang tewas namun jadi tersangka terus memicu perbincangan publik. Polde Metro J merespon dengan membentuk tim pencari fakta dan akan menggelar rekonstruksi ulang bersama sejumlah ahli agar proses penyidikan transparan dan objektif. Nyawa mana yang bisa diganti dengan barang atau keuang, itu buat kami. Walaupun bukan nyawa dibayar nyawa ya, kita di negara hukum, kami berusaha untuk melalui semua prosedur hukum itu, tapi sekarang malah prosedur hukum itu menurut kami malah berbalik menyerang kami, yang menetapkan anak kami sebagai penyelidikan. Ibunda Hasyah Atalashya Putra, Dwi Syafira Putri, menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ia mempertanyakan status putranya yang jadi tersangka, padahal telah meninggal dalam kecelakaan. Kasus yang menimpa Hasyah telah dihentikan 16 Januari 2023, dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Selain menilai adekah anehan soal penyerahan surat, ayah Anda Hasyah menyebut penaper anaknya tidak minta maaf dan tidak menunjukkan empati. Tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, makanya kami putuskan untuk dilanjutkan di sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya hukum yang ingin ditempuh keluarga tak sekadar ucapan belaka. Selasa siang, keluarga Hasyah Atalasyah Putra melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum ke Ombudsman. Keluarga almarhum Hasyah menilai terjadi kesalahan atas penetapan tersangka terhadap korban yang tewas. Kami melapor ke Ombudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-salahan prosedur formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan perkara yang menimpa Hasyah dan pihak yang menerbitkan visum Hasyah. Soal penetapan tersangka Hasyah memang jadi polemik di publik, mengingat korban telah meninggal dunia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Hipno Nukroho menilai, perdebatan akan hilang dengan mencabut status tersangka pada Hasyah. Konsep sistem sebagai penentuan tersangka ini yang cukup dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum? Apakah dalam keadaan itu masih sehat atau belum? Kan keadaan yang dilakukan sudah dalam keadaan kritis, tidak diperiksa. Pertanyaannya, apakah orang dalam keadaan kritis raksudit bukan tersangka, itu konstruksi hukum yang agak menjadi debatable, sehingga jadi masalah besar. Karena undang-undangnya gini, Mas Tifal, barang siapa yang karena keapanya menyebabkan matinya orang lain. Bukan dirinya sendiri. Itu bisa tiga lihat di dalam KUHP maupun undang-undang kecelakaan luntas, Pasal 310. Ini yang menjadi masalah. Sehingga saya kira kalau kasus ini lebih cepat, itu doanya hanya status sebagai tersangka itu adalah dicabut. Itu sudah clear. Polda Metro Jaya merespons desakan publik dengan menggelar rekonstruksi ulang. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun tangan mengawal penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI. Kompolnas meminta keluarga hasya kembali dipanggil agar mengetahui secara jelas dan transparan proses penyelidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan tersebut. Sorota juga muncul soal pertanyaan keluarga terkait mengapa penabrak yang tidak menolong korban tidak diberikan sanksi hukum. Terima kasih.